Sorotan berikutnya, finalis Miss Universe Indonesia 2023 melaporkan dugaan pelecehan seksual ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum korban Melisa Anggraini menyatakan dugaan pelecehan terjadi pada 1 Agustus lalu. Melisa menjelaskan kliennya saat itu diminta menjalani pengecekan badan tanpa busana. Padahal hal tersebut tidak ada dalam rangkaian acara. Menurut Melisa korbannya tak hanya satu tapi lebih dari 10 orang. Melisa mengatakan dalam pelaporan tersebut pihaknya turut menyertakan beberapa barang bukti yang berkaitan dengan pelaporan yang ada. Jadi body checking ini tidak pernah ada di rundown acara. Tiba-tiba mereka dihadapkan seolah-olah ditodong harus melakukan body checking dengan cukup membuat klien kami ini terpukul, merasa martabatnya dihinakan. Ajang kompetisi yang seharusnya meninggikan value manusia ya, meninggikan value perempuan terutama. Tetapi justru diperlakukan seperti objek ya. Sehingga hari ini alhamdulillah sudah diterima laporan kami ya. Di SPKT tadi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana, tindak kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih.